Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pornoment Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Shising Chi Season 5 Versi Manhua Part terakhir yaitu part 17 ya guys Dan ini adalah part terakhir Dari Season 5 Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Akhirnya Wukong pun bisa memusnahkan Sang Kaisar Tengkorak Putih Dan desa tersebut menjadi lebih cerah Dan warga pun kembali normal lagi Lalu tiba-tiba datanglah Sang Garuda Yang menemui Aoswe Dengan tujuan untuk memberikan bulu Garuda Milik Aujiao kepada Aoswe Aoswe pun jadi penasaran Tentang keadaan Sang Pangeran Naga tersebut Dan Sang Garuda pun mulai menceritakan Tentang Pangeran Naga Diperlihatkan kalau saat ini Pangeran Naga Aoswe menghadap Kekerajaan Naga Laut Utara Saat ditanya Naga Utara Aoswe pun yakin Kalau pastilah Naga Utara tahu Maksud kedatangannya Namun ia pun menjelaskan kembali Kalau saat ini Raja Naga Laut Selatan Bekerjasama dengan Surga Kegelapan Membunuh ayahnya Yaitu Naga Kuno Timur Dan ia meminta kerjasama Kepada Raja Laut Utara Dan Raja Naga yang hadir di situ Untuk menghadapi masalah tersebut Tapi di situ Raja Utara menyarankan Kalau kasus tersebut Untuk diserahkan saja Pada pengadilan Tapi Aoswe menjawab Kalau pengadilan Pasti sudah terjemar Karena memang Mereka dikendalikan oleh Raja Laut Selatan Dan sekutunya sejak lama Dan Aoswe menjelaskan lagi Kalau bukan soal Laut Timur Tapi ini soal seluruh Bangsa Naga Laut Selatan saat ini adalah Kekuatan serangan utama Dewa Kegelapan Dan jika itu berhasil Maka seluruh Bangsa Naga Harus tunduk pada surga kegelapan Dan tak ada pilihan lagi Kecuali melawannya Akan tetapi Raja Utara tampaknya Tidak langsung Menyetujui kerjasama Aoswe Dan ia masih akan memikirkannya Dan menyuruh Aoswe Untuk pulang dahulu Saat berjalan keluar Terlihat mereka pun Berbincang-bincang Dan ngobrol Apa yang ada di pikiran Raja Utara Yang tak langsung menyetujuinya Dijelaskan Kalau kekuatan Raja Naga Utara Sangat kuat Dan punya benteng Yang sangat perkasa Sehingga tak takut Akan musuh apapun Dan disitu Aoswe memprediksi Kalau sepertinya Raja Utara Mau melihat reaksi Aoswe dan kawan-kawan dahulu Baru dia mau bertindak Tampaknya Raja Utara Akan bergabung Ketika mereka unggul Guys Dan tiba-tiba Ada yang menyahut Dari belakang Tunggu Biarkan aku bergabung Dengan kalian Katanya Dan ternyata Dia adalah putri tertua Dari Raja Naga Laut Utara Dan ia mau bertarung Demi seluruh bangsa naga Tampak Aoswe pun Agak tak percaya Karena pertarungan kali ini Sangatlah berisiko Akan tetapi Sang putri pun Ngeyel Dan ia mengaku Kalau ia adalah Sang kesatria Dan lebih kuat Dari Aoswe dan kawan-kawan Terlihat Aoswe dan kawan-kawan Pun berembuk sebentar Dan dengan tertawa Mereka pun Akhirnya menyetujinya Guys Tapi aku tak akan Melindungimu Ujar Aoswe Aku memang tak mengharapkan itu Ujar putri tersebut Dan mereka pun Segera menuju Ke benteng utama Laut Timur guys Sin kemudian Beralih di kerajaan Naga Sungai Putih Di situ terlihat Raja Naga Selatan Bersama dengan Dewa Kegelapan Membantai naga yang lain Karena tak nurut Laut Selatan Kau akan membawa Kepunahan bangsa naga Teriak Raja Sungai Putih Tidak Dengan tetap melawan Kau lah yang akan Kau lah yang akan membawa Janji Raja Selatan Janji Raja Selatan Karena berapa banyak Mengenakan Kopi dan suasana Dan suasana api unggun Yang menghangatkan mereka Aoswe bercerita Kalau dari dulu Yang akan melawan ayah Dan saudara-saudaranya Bersama dengan Aoswe Dan tiba-tiba Aoswe pun Mengganjol hubungannya Dengan Aoswe Teringat saat Aoswe didakwa hukuman mati Sebenarnya Saat itu Aoswe ingin menolong Adiknya tersebut Tapi pada saat itu Aoswe memang orang Yang tidak cukup berani Bertindak di luar kebiasaan Mengingat hal tersebut Membuat Aoswe menyesal Dan ia berterima kasih Kepada Auling Yang telah menyelamatkan Aoswe Dan tiba-tiba Ia pun menyerahkan sesuatu Kepada Auling Terlihat itu adalah Bulu Garuda kehormatan Setelah aku mati Berikan ini pada Aoswe Dialah satu-satunya Pewaris tahta selanjutnya Ucap Aoswe Dan setelah itu Aoswe akan menjadi Raja Naga Laut Timur yang baru Dan pedang besar Raja Naga milik Aoswe pun Nantinya juga akan Jadi milik Aoswe Melihat hal itu Auling pun jadi khawatir Dan bertanya-tanya Mengapa Aoswe melakukan hal ini Dan tiba-tiba Dari atas terlihat Kembang api yang meledak Menandakan kalau saat ini Ada sesuatu yang gawat Seketika ada prajurit Yang melapor kepada Aoswe Bahwa ada keanehan Dari atas gunung Dan mungkin ini adalah Serangan malam Dan trompet pun Segera dibunyikan Serta Aoswe Segera menyuruh Semua kesatria Agar segera waspada Hingga akhirnya Mereka pun mengetahui Kalau ada sesuatu Yang akan datang Dari gunung guys Awalnya Mereka mengira Kalau itu Orang-orang dari Laut Selatan Akan tetapi Mereka pun merasa aneh Karena tekanan tersebut Bukan berasal dari naga guys Dan dengan cepat Aoswe pun langsung Menembakkan panah api cahaya Ke atas Agar mereka mengetahui Apa itu yang menuju Ke sini Dan tak disangka Mereka melihat Makhluk-makhluk besar Berwarna biru Serta tiga jenderal kegelapan Yang ikut serta di situ Dan sambil mencaput Pedangnya dari tanah Aoswe berkata Akhirnya aku bertemu Dengan kalian Dewa peminum darah Yang banyak diceritakan Satria naga Bersiaplah untuk Menghadapi musuh Teria Aujio Melihat hal itu Tian Daoxing hanya Tersenyum kecil Dan berkata Naga sombong Kok akan jadi Hewan peliharaan Seketika Pasukan kegelapan pun Berlari dan melompat Ke arah Camp utama Laut Timur Dan jen-jen tersebut Dengan brutal Langsung menyerang Dan menerjang Ke dalam camp Sehingga hal itu Membuat para naga Kocar kacir Dan ini sangatlah buruk Hanya sebentar saja Formasi satria Laut Timur Dibuat hancur Dan di tengah-tengah Kepanikan tersebut Tiba-tiba Dari belakang Muncul puluhan Pasukan hitam Serangan utama Menggunakan Giant dari Rawat Timur Disusul dengan Pasukan kegelapan Yang banyak sekali Di belakangnya Serangan tersebut Benar-benar Mengerikan guys Dengan brutal Mereka menghancurkan Camp-camp yang Berdiri di situ Dan menyapu Para prajurit Naga Di sisi lain Terlihat Aujio juga Sangat sibuk Melawan para Pasukan kegelapan Ia pun dibuat Kewalahan Dengan serangan Dewa kegelapan Yang secepat kilat Ditambah lagi Mereka diserang Saat tanpa Melakukan persiapan Sedikitpun Dan dari atas Tiba-tiba Muncul seseorang Dengan aura yang kuat Yang langsung Menyerang Aujio Dan Duar Untung saja Aujio bisa cepat-cepat Menghindar Dan ternyata Itu adalah Tian Daoxing Ia ingin Segera menghabisi Aujio Agar 3000 bangsa Naga Tak punya kekuatan lagi Untuk melawan Mendengar hal itu Aujio pun geram Dan ia langsung Mencoba Untuk menyerang Tian Daoxing Dengan sekuat tenaga Dan Jelep Pedang naga jumbo Tersebut berhasil Menusuk tubuh Tian Daoxing Dengan telak Akan tetapi Terlihat Tian Daoxing Tak merasakan Sakit sedikitpun Dan tampaknya Ia sengaja Menahan pedang Aujio Dengan tubuhnya Terlihat Aujio pun Kaget dengan Dewa kegelapan Abadi tersebut Dan tiba-tiba Dari belakang Muncul Dekuang Xing Yang langsung Memegang Tanduk naga Milik Aujio Dan mencekiknya Dan tak hanya itu Tiba-tiba Muncul lagi Jenderal gelap Yang juga tak mau Ketinggalan Ia langsung Memukul dengan Kedua tangannya Dengan keras Tepat ke mata Aujio Dan Aujio langsung Berteriak Kesakitan Di sisi lain Terlihat Para prajurit Naga pun Tampak sudah Tak bisa bertahan lagi Auling Disitu yang mendengar Suara keras Dari Aujio Membuat ia Juga sangat khawatir Akan tetapi Tiba-tiba Blar Munculah Jenderala Timur Tepat di dekat Auling Dan siap untuk menerekam Auling Auling pun langsung Kaget Akan tetapi Ia tak bisa Ngapa-ngapain lagi Dan dengan ketakutan Ia pun Cuma bisa Memejamkan matanya Dan Duar Scene kemudian Beralih Auling yang baru sadar Dari pingsannya Tiba-tiba Ia pun merasakan Keanehan yang terjadi Pada tubuhnya Dan benar saja Akhirnya Ia pun menyadari Kalau tanduk naganya Sudah terpotong Seketika Ia pun langsung Berteriak Dan menangis Seatas kekejaman Pasukan kegelapan Dan terlihat Ia pun sekarang Berada di kurungan Bersama naga yang lain Hingga akhirnya Ia pun menyadari Kalau saat ini Bangsa naga telah kalah Dan camp juga sudah Dikuasai oleh Pasukan kegelapan Dijelaskan Kalau tanduk adalah Segalanya bagi naga Tanpa tanduk Maka naga akan Kehilangan instingnya Dan dewa kegelapan Tampaknya tahu akan hal ini Sehingga mereka ingin Para naga Menjadi tawanan Yang tak berdaya Terlihat Auling pun Disitu sangat sedih Ia pun berpikiran Kenapa Para dewa terketuk tersebut Tak membunuhnya saja Dan ia bertanya-tanya Mereka akan dibawa Kemana oleh mereka Dan tiba-tiba Sssst Adik Auling Auling pun langsung Kaget dan melihat ke atas Dan ternyata Itu adalah Sang Garuda guys Ia berkata Kalau dulu Ia pernah merawat Auling Jadi saat itu Saat Auling tertangkap Oleh Garuda Raksasa Di atas bukit Ketika bersama Aoswe Dan ternyata Dialah yang menyuruh Garuda Raksasa Untuk melepaskan Auling Dan meninggalkannya Pada kakek naga guno Dan ia pun Memperkenalkan diri Kalau dia adalah cucu Dari kakek naga kuno Dan merupakan Yang terakhir Dari spesies kuno Atau semacam itu Dan ia sebenarnya Menyusup ke dunia ini Hanya untuk bermain Karena ia sangat penasaran Dengan perubahan Di antara bangsa naga Dan ia mencari tahu Auling Dia pun segera meminta bantuan Agar kakek naga kuno Bisa membantu bangsa naga Saat ini Akan tetapi Sang Garuda menjelaskan Kalau naga kuno Tak peduli dengan naga masa kini Dan tubuhnya Juga tak cocok Dengan udara di bumi Dan Sang Garuda Mengatakan kepada Auling Kalian harus mengandalkan Diri kalian sendiri Dan ia menjelaskan Kalau satu-satunya Naga yang ia kenal Hanyalah Auling Dan Aoswe Mendengar hal itu Auling pun langsung Menitipkan bulu Garuda Milik Aujio Untuk diserahkan Kepada Aoswe Dan menitipkan pesan Kalau kakaknya Ingin Aoswe Menjadi penerusnya Walau demi apapun Aoswe Kau harus kembali Ujar Auling Dan Sin langsung beralih Di masa sekarang Terlihat Aoswe Menggegam erat Bulu kehormatan tersebut Sayup-sayup Terdengar dari bulu tersebut Aoswe Kembalilah Aujio Ucap Aoswe lirih Dan tiba-tiba Biksu Tong pun Sudah berada Di samping Aoswe Dan hal itu Membuat Aoswe kaget Dia bertanya Apakah Aoswe Mau kembali Biksu Tong langsung Bisa menilai Kalau ada yang Mengganggu di pikiran Aoswe saat ini Tetapi Aoswe disitu Menjawab Kalau ia masih bimbang Apakah yang dikatakan Garuda itu benar Karena aneh saja Garuda tersebut Mengatakan sesuatu Lalu langsung pergi Sehingga Ia pun meminta Pendapat gurunya Apakah ia harus Kembali atau tidak Tetapi Biksu Tong menyerahkan Kembali keputusan tersebut Kepada Aoswe Karena mereka pergi Bersama atas Keinginan sendiri Dan siapapun Yang memutuskan Untuk berpisah Di tengah jalan Maka akan tetap dihormati Biksu Tong menjelaskan lagi Kalau perjalanan ke barat ini Semua mempunyai Keinginan masing-masing Sedangkan Keinginan Biksu Tong Sendiri Yaitu ingin Menemukan kembali Jati dirinya Lalu apa yang Kau pikirkan Tanya Biksu Tong Eh Kelisah sekali Jawab Aoswe Enteng guys Ia meneruskan Kalau tak bisakah Ia menjalani hidup Seperti ini saja Toh bangsa naga Tak peduli dengan dia Tetapi disitu Biksu Tong menjelaskan Kalau sebenarnya Aoswe mempunyai Bakat yang hebat Tapi tak pernah Membiarkannya bersinar Dan tak pernah Berusaha sebaik mungkin Dalam apapun Hingga tak menemukan Alasan untuk Berusaha keras Oh tak akan pernah Sukses Ujar Biksu Tong Terlihat Aoswe pun Hanya terdiam Mendengar hal tersebut Dan Bailang pun datang Tampaknya mereka Sudah selesai berkemas Tetapi Xiaoyu menyadari Kalau ada yang masih kurang Yaitu saudaranya Yang masih terluka Dan seketika Datanglah Wujing Dan Yi Hu Yang tampaknya Sudah sehat guys Xiaoyu sangat senang Dan kagum dengan mereka Karena cukup tangguh juga Dan tak mati Walau ditelan oleh siluman Dan dirasa Semuanya sudah beres Biksu Tong pun Segera mengajak mereka Untuk berangkat Dan harus meninggalkan Tempat ini Sebelum matahari terbenam Dan pada saat mereka berjalan Mereka merasa Kalau para warga siluman Tengkorak putih Terus-terusan Melihati mereka Sehingga mereka pun heran Padahal mereka sudah Membunuh penindas mereka Untuk mereka Tapi mereka pun mencoba Untuk tak mempedulikannya Dan segera pergi dari situ Tapi tiba-tiba Dari belakang Terlihat Tuan Putri Tengkorak Yang menyusul Rombongan Biksu Tong Menyadari hal itu Biksu pun segera Menyuruh mereka Untuk duluan Dan ia akan menemui Sang Putri dahulu Disitu Putri pun kesal Karena Biksu tak memberitahunya Kalau akan berangkat Tapi memang Biksu Tong mengira Kalau Tuan Putri Masih dirawat Dan ternyata memang Walaupun Tuan Putri Baru tidur selama setengah hari Di makam Sekarang ia sudah Sehat kembali Disitu Biksu berpesan Kalau Tuan Putri Harus selalu menjaga dirinya Karena kerajaan Tengkorak putih Saat ini bergantung padanya Tapi disitu Biksu Tong masih heran Mengapa mereka telah Bebas dari cengkeraman Sang Kaisar Tapi masih saja Terlihat sedih Dan Sang Putri menjawab Kalau mereka semua Saat ini merasa kehilangan Kami benci Sang Kaisar Saat kami diperbudak Tapi setelah dia pergi Kami merasa kehilangan Sungguh aneh bukan Dan pikiran para seluman Di kota saat ini Menjadi kosong Ujar Tuan Putri Biksu Tong kemudian Memberikan nasihat Kalau mereka harus Menemukan jalan mereka sendiri Mereka semua bebas Dan bisa melakukan Hal yang mereka inginkan Dan tak perlu takut Pada apapun lagi Dan Sang Putri pun menjawab Grandmaster Aku memang selalu ingin Melakukan hal itu Dan juga Memakanmu Tiba-tiba terlihat Bayangan Tengkorak Yang bernafsu Akan memakan Biksu Tong guys Tapi Biksu Tong Masih tetap terlihat tenang Hingga kemudian Sang Putri pun Berterima kasih Kepada Biksu Tong Karena selalu menyemangatinya Dan terlihat Biksu Tong memberikan Sebuah tasbih Yang dibuatnya sendiri Kepada Sang Putri Dan ia berpesan Kepada Sang Putri Agar membaca mantra Dan meditasi Saat ada waktu Itu dapat membantu Membersihkan jiwanya Dan dengan senang hati Tuan Putri pun menerimanya Disitu Biksu Tong Juga sempat cerita Kalau saat ini Dewa kegelapan Mulai berkuasa Tapi menurutnya Perubahan yang paling menakutkan Adalah hati manusia Karena untuk ternoda Hanya membutuhkan hal kecil Sambil memendang Para penduduk Siluman Tengkorak Disitu Dan Biksu Tong Berbalik Dan pamit guys Grandmaster Apa kita akan bertemu lagi Ucap Sang Putri Jika takdir memberi kesempatan Kuharap Satu waktu itu tiba Kau masih Putri yang sama Seperti yang kukenal Jawab Biksu Tong Grandmaster Ucap Tuan Putri liris Sambil melihat Biksu Tong meninggalkannya Saat berjalan Terlihat Xiaoyu pun bertanya Kondisi Tuan Putri tadi Disitu Biksu Tong mengatakan Kalau ia melihat Cahaya yang berbeda Di mata Tuan Putri Mata yang sama Seperti siluan lain Di kerajaan tersebut Dan itu Sungguh menyedihkan Sehingga Biksu Tong pun bertekad Ingin menyelesaikan Kewajiban mereka yang berat Sebelum dunia hancur Dan mereka pun Segera bergegas Terlihat Wukong langsung Melompat-lompat Untuk mencari rute yang benar Dan di depan mereka Terlihat Gua yang amat besar Mereka saat ini Akan menuju Ke alam bakar Dan cerita pun Tamat Sekian dulu Untuk Sisingji Season 5 ya guys Tapi gak usah khawatir Kita akan melanjutkan Alur ceritanya Season 6 Sampai selesai Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyima Alur cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus Dukung channel ini Akan terus berkembang Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.